Gila, mobilnya keren banget disini, mobil siapa nih ngomong-ngomong, Lexus gila tampilannya keren banget, sumpah dihadapi nama mobil Jeep Wrangler, sama-sama keren, tapi ngomong-ngomong nih mobil siapa ya? Mbak, gue ngeliat dari kejauhan lu kayak terpesona gitu loh, kenapa mbak? Sumpah terpesona sama tampilan si putih ini, Lexus, liat aja keren banget, rey, nama dia apa sih rey? Mbak, siapa? Yakin Lexus? Ya itu L, tuh logonya L, berarti kan Lexus, rey, keren banget. Sekilas ngeliat ini mobil Lexus ya? Iya. Bukan Lexus tau mbak? Emang bukan? Bukan. Serius? Bukan. Dih. Ini mobil Alphard tahun 2015. Ha? Alphard 2015? Enggak salah, rey. Enggak salah, beneran ini mobil Alphard 2015, tapi sudah dimodif jadi Lexus LM350, keren gak? Wow, gila. Keren banget, keren. Keren banget kan? Kerennya dijual? Udah langsung review aja yuk. Enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan, bukan. Lah, bukan mau review ini? Bukan, bukan. Aduh, gue pengen review ini aja lah. Nanti, nanti, nanti. Keren ini. Dan yang itu ada lagi. Pasti kayak Mirsa King Gallery tuh langsung ngebet mau deh. Iya, iya, iya sih. Yaudah, tapi ini nanti dulu. Oh, ini nanti dulu? Dispill dulu aja. Oh, dispill dulu. Terus gue jadi review mobil apa ini? Yang ini bukan? Yang ini? Si keren ini, yang maco. Tapi kayaknya, ini kan warna hitam. Kita mau bahas yang warna putih. Putih berarti ini dong. Bukan, bukan itu. Oh, bukan. Di sana, di sana. Itu tuh, tuh. Oh, yang itu? Mana? Ini? ini sih putih sih ya katanya yang putih bukan ini tapi ini Alphard nih iya sih keren banget nih Alphard 2019 iya ini tapi kan di review sama lu mbak emang iya gue udah review kemarin gue 2023 oh 2023 ya oh salah betul kan berarti yang itu tuh yang di dalam Iya eh ada yang muncul masih apa tuh kaget gue eh ini siapa ya aduh itu lomba yang di dalam nah ini dia ini 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 mobil Alphard iya baru masuk bak coba lu pegang panas malam berarti hot berarti udah mateng hot item ya oke hot item ya berarti ini yang bakal gue bahas kali ini nih video kali ini gimana deh bahas lah bahas langsung kalau hot item apa sih gue pengen banget review yang tadi itu yang di depan Cispil dulu kita review ini dulu ehh boleh 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 ya dan langsung aja deh open of ya hai 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 Halo Peminsa King Galeri, balik lagi di channel youtube kita yaitu di King Galeri Channel Halo, balik lagi di sini bareng Ica ya Peminsa Nah di video kali ini pastinya Ica akan review hot item yang ada di King Galeri dan mobil ini tuh baru banget masuk ya Yaitu mobil yang ada di belakang Ica ini Yaitu di sini kita ada mobil Toyota Alphard SAT Putih tahun 2014 ya Untuk spesifikasinya ini masih tangan pertama dari baru, km 59 ribuan Dan untuk pajaknya di bulan 1 tahun 2024 ya Nah untuk Toyota Alphard yang kita miliki ini, ini baru banget masuk Dan yang pastinya mobil ini kelihatan banget mewah dan juga nyaman banget ya Karena memang ini termasuk mobil MPV paling nyaman dari Toyota Kita langsung aja review tampak depan dari Toyota Alphard yang kita miliki ini ya Nah untuk Toyota Alphard yang kita miliki untuk grillnya sendiri ini nuansanya sudah chrome ya kan Dengan logo Alphard di bagian tengah dan mobil ini tuh kelihatan banget mewah dan juga elegansnya ya Nah lanjut ke bagian lampunya, di sini lampunya dia sudah proyektor dan model lampunya tuh dia besar ya pemirsa Jadi kelihatan itu sangat fituristik banget dan keren banget Lanjut ke bagian bawahnya dia sudah dilengkapi dengan fog lamp dan ada dua buah titik sensor di bagian tampak depan Dan yang pastinya untuk bagian depan ini masih sangat bagus banget ya pemirsa Nah kita lanjut lagi ke bagian sampingnya ya Nah untuk bagian samping dari Toyota Alphard ini kita mulai dari ukuran bannya dulu ya Untuk bannya sendiri ini velgnya one color berwarna silver Dan untuk profil bannya sendiri dia di 235 per 50 ringnya ring 18 Dan ini juga masih sangat tebal banget untuk bannya Dan lanjut ke bagian spionnya pastinya ini sudah regrettable Sudah spion sen dan yang pastinya ini sewarna dengan warna bodinya ya Lanjut ke bagian atas sini, di sini sudah dilengkapi dengan talang air Dan kaca jendelanya pun sudah dilengkapi dengan kaca film Dan untuk list jendelanya ini dia bernuansa black glossy ya Sampai ke pilar sini dan juga di bagian belakangnya juga gitu ya Berwarna black glossy seperti itu dan yang pastinya masih bagus banget Untuk handle pintunya di sini sudah chrome Dengan adanya tombol kilas ya Dan juga untuk pintu bagian belakangnya juga pastinya dia sudah electric sliding door ya Nah ini sedikit kelihatan untuk bagian interiornya Ini masih rapi banget ya Tapi nanti kita akan bahas di bagian interiornya Untuk pintunya ini masih berfungsi normal semua Nggak ada macet sedikit pun ya Dan itu menandakan untuk pintunya sendiri ini masih bagus banget Oke di bagian samping juga ada side body molding ya Jadi membuat mobil ini tampak lebih sporty seperti itu Lanjut ke bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya sendiri Di bagian atasnya dia ada spoiler Ada high mount stop lamp Dan juga di sini ada wiper tengahnya Nih dia nyempil ya Nyempil di bagian atas Jadi nggak keliapan gitu Dan untuk kaca bagian belakangnya Pastinya sudah dilengkapi dengan defogger Ada logo Toyota Dan juga ada garnish chrome nya juga nih Dan untuk lampu bagian belakangnya Dia ini masih pakai bohlam Seperti itu Dan di sini ada logo Alport Dan pastinya dia ada parkir kameranya juga ya Nah kalau dari tampak bagian belakang Kelihatan banget ya Ini untuk plat nomornya dia Nopol pilihan F1QR Cuma satu angka doang itu pemirsa Wah keren banget ya Dan di bagian bawahnya lagi Di sini ada 4 buah titik sensor Dan juga ada 2 buah lampu reflektor ya pemirsa Nah langsung aja yuk kita intipin untuk bagian bagasinya Oke untuk bagian bagasinya Untuk bukanya dia manual ya Oke Nah ini untuk ruang bagasinya Apabila bangku baris ketiganya dilipat Nah cara kelipatannya dia nyamping kanan dan kiri Ini cukup luas ya pemirsa Tapi kalau misalkan bangku baris ketiganya difungsikan Otomatis ruang bagasinya menjadi lebih sempit Di sini juga ada lampu bagasi Ya masih berfungsi Terus juga di sini ada tempat penyimpanan lagi ya Di bagian sini Dan ini masih sangat rapi banget pokoknya mobil ini Oke kita tutup kembali ya Untuk nutupnya kalian tinggal tekan aja Nah dia sudah power back door Untuk nutupnya ya Oke ini masih berfungsi normal semuanya Untuk eksterior depan samping belakang Sampai ke bagian bagasinya masih sebagus itu ya Nah langsung aja yuk kita intipin untuk bagian interiurnya Oke pemirsa King Gallery Nah ini Ica udah di bagian interior Dari Toyota Alfa tahun 2014 yang kita miliki ya Kelihatan banget mobil ini tuh bener-bener terawat banget ya Tahun 2014 kilometer baru 59 ribut sih Itu masih low banget ya kilometernya Untuk pemakaian tahun kurang lebih 9 hampir mau 10 tahun ya kan Bener-bener ini mobil sangat dirawat banget dan jarang pakai Oke Nah langsung aja kita review Kita mulai dari setirnya dulu ya Untuk setirnya sendiri ini masih sangat rapi banget ya kan Dan juga di sini ada aksen panel woodnya Jadi memberikan kesan mewah pada mobil ini Serta untuk dashboardnya sendiri Biasa penyakitnya Alfa tuh pasti lengket di bagian dashboard ya Karena memang dari cuaca Indonesia tidak mendukung Tapi mobil ini untuk bagian dashboardnya masih rapi banget ya pemirsa Nggak ada lengket sedikit pun Nggak ada cacat sedikit pun Masih bagus banget Seperti itu Nah lanjut ke speedometernya Juga ini sangat keren Tampilannya dia Dan juga ini kilometer 59.295 km Oke Nah ke bagian door trim Di sini door trimnya sendiri Bagian sininya dia soft touch Namun bagian sini dia kayak bahan budru gitu ya Bahan gitu ya pemirsa Dan juga di sini ada 3 buah memory seat Untuk pengemudinya Ada memory seat Cuman kalau untuk penumpang depan dia belum ada memory seat Handle pintunya di sini nuansa krum Dan juga di sini ada tombol-tombol untuk power window Dan juga power door lock ya pemirsa Nah lanjut lagi Di bagian sininya juga dia ada aksen panel woodnya juga Dan yang pastinya untuk jognya di sini Bahan fabric perpaduan dengan bluedru ya Dan kalau misalkan kalian mau nyalain mobil pun Dia akan otomatis menyesuaikan memory seat Jadi pengemudi sebelumnya Udah setting dan itu akan kembali nyetting ke Pada saat terakhir kita nyetir ya pemirsa Dia akan gerak sendiri untuk bangkunya Apabila kita mau nyalakan mesinnya Seperti itu Di sini juga ada sandaran tangan Kapten seat untuk pengemudi dan juga penumpang depan Sangat enak nyantai Dan di bagian tengahnya di sini ada tempat penyimpanan Di sini ada untuk dua cup holder Terus juga ada tempat laci penyimpanan terbuka Ada aksen panel woodnya juga Dan yang pastinya kalau misalkan ini dibuka Dia juga ada storage nya juga ya pemirsa Seperti itu Dan kalau untuk ke head unitnya ini pastinya sudah touch screen Sangat bagus banget Di sini juga untuk AC nya sendiri Dia sudah dual zone ya Dan masih dingin banget Dengan adanya aksen panel wood Membuat mobil ini tampak terkesan lebih mewah Aksen panel woodnya dia glossy ya Jadi mewah banget Lanjut ke bagian atasnya Pastinya dia sudah sunroof Cuman bagian depannya dia hanya kebuka ke atas Nah bagian belakangnya dia kebuka ke belakang ya Dan juga ini sudah ada TV flavonnya juga Dan untuk jog bangku baris keduanya Dia sudah pilot seat ya pemirsa Tuh bisa dilihat sendiri Dan itu nyaman banget dengan adanya sandaran kaki Keren banget ya Pokoknya nyaman banget Untuk bangku baris ketiganya pun sangat nyaman banget Overall untuk interiornya masih good condition banget Buat pemirsa King Gallery yang lagi cari mobil Toyota Alphard Harga terjangkau Langsung aja datang ke showroom King Gallery Nah setelah ini saya akan informasikan Berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota Alphard SRT tahun 2014 ini Tetap stay tune di King Gallery Channel Oke pemirsa King Gallery Gimana menarik banget kan Toyota Alphard tahun 2014 Yang King Gallery miliki Dan yang pastinya mobil ini baru banget masuk Buat pemirsa yang langsung mau ngincar mobilnya Langsung aja datang ke showroom King Gallery Atau bisa langsung kontak WA Ica ya Nah buat pemirsa King Gallery Yang penasaran berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota Alphard ini Langsung aja Ica kasih tau ya Untuk Toyota Alphard SRT putih tahun 2014 ini Kita banderol harganya cuma di 439 juta Dengan simulasi kredit total DP Di 56 juta 713 ribu Angsurannya di 13 juta 96 ribu Tenornya 4 tahun Asuransinya kombinasi Niagara Finance ya So buat teman-teman semua Harga mobil ini udah Udah sangat-sangat terjangkau Cuman bayar 56 juta Sekian udah bisa bawa pulang Toyota Alphard Cuman dimana lagi Cuman di King Gallery Dan untuk harga cashnya Kalau misalnya pemirsa mau tau Langsung aja kontak WA Ica ya Pokoknya Ica akan kasih best price Buat pemirsa King Gallery Dan yang pastinya di King Gallery Menyediakan stok-stok terbaik Dan juga berkualitas ya Kita ada 3 jaminan Yang menjamin pemirsa King Gallery Dalam membeli mobil Yang pertama Jaminan dari showroom kita sendiri Yang merupa mobil bebas banjir Bebas tabrak Kilometer asli Mesin metik original Dan yang kelima surat-surat dijamin Asli dan apsah ya Dan juga jaminan yang kedua Unit-unit yang ada di King Gallery Semuanya sudah lulus inspeksi Dari otospektor Atau dari pihak ketiga Dan jika kalian masih ragu juga Langsung aja Bawa mobilnya ke bengkel resminya Untuk di General Checkup Jadi beli-beli King Gallery Hati puas, senang Dan yang pastinya aman ya So tunggu apa lagi Langsung aja dateng ke showroom King Gallery Untuk dapetin mobilnya Oke Untuk video kali ini Mungkin sekian Buat pemirsa King Gallery Yang mau mobil ini Langsung aja dateng ke showroom King Gallery Di pasar mobil Kemayoran Blok IN-AMP7 Z12-Z15 Dan juga di X10-X11 Masuknya dari Pintu 8 Oke Mungkin sekian sudah Review Ica Mengenai Toyota Alfa Tahun 2014 ini Buat pemirsa King Gallery Terima kasih Dan jangan lupa juga Untuk selalu dukung King Gallery Dengan cara Share sebanyak-banyaknya Video kita Agar yang lagi cari Mobil bekas Berkualitas Pastinya carinya di King Gallery Like, comment, dan subscribe Channel Youtube kita Di King Gallery Channel Sub indo by broth3rmax